terang di wibu center tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke kali ini saya akan membahas tentang manhwa terbaru yaitu lord goblin jadi teriseka yang jadi goblin ya dan ya kita langsung aja mengawali ceritanya cerita diwali dengan seorang pria berjas lengkap tertembak di kepalanya saat ia sedang berpidato orang itu tewas seketika dan tiba-tiba ia berpindah dimensi entah di dimensi mana itu ya yang jelas ia berada di tempat yang ia sendiri tidak tahu ia dari mana kemudian secara perlahan ia membuka mata dan terlihat ada seorang wanita aneh dengan telinga panjang dan kulit berwarna abu-abu gelap ia bingung melihat seorang wanita aneh yang membangunkannya soalnya ia tidak tidur tapi ia mati karena ditembak kepalanya tapi kenapa ia malah disuruh bangun ya ia pun bangun tapi ia jadi tampak aneh tubuhnya jadi sama persis seperti perempuan itu hanya saja ia lebih besar ia pun ternyata-ternyata siapa ini sedang apa aku disini tubuh siapa ini ia kebingungan dengan apa yang terjadi saat ini girl oh baik-baik saja ucap berlari situ yang ternyata ia adalah adik girl bernama Gorza dan Tung tiba-tiba ingatan muncul di kepalanya berbagai informasi muncul diingatannya sekarang ia tidak paham posisinya karena sekarang ia memiliki tubuh orang lain dan ingatan orang lain ya istilahnya dia terisekai menjadi orang yang berbeda ini sungguh membuatnya menjadi shock berat ya apalagi berdasarkan ingatannya saat ini dirinya adiknya dan semua suku desanya telah ditahan dan dijadikan berundak pekerja seumur hidup oleh para goblin yang benar-benar shock ya ia pun mendapatkan ingatan kalau sekarang ia hidup sebagai suku bogage suku terlemah jenis goblin ya bahkan lebih lemah dari goblin hijau itu sendiri dan ia saat ini telah menjadi berundak goblin untuk menambang biji magic di gua penuh monster dengan rangsung yang hanya bisa ia makan seperti hewan ternak ia pun merasakan jika hidup kejadian budak ini sangat mengerikan ia tidak mau yang merasa dirinya tidak bisa menjadi bundak dan ia pun berpikir mungkin tempat ini hanyalah mimpi ia harus bangun dan ia pun mengejamkan matanya berharap ketika dibuka ia akan bangun di dunia nyata akan tetapi ia malah masih berada di gua pengap bersama adiknya dan yah ini bukan mimpi cuy kem kenapa kau tanya lagi adiknya dengan rasa khawatir aku tidak apa-apa ucapnya dengan ada lemas kalau kau tidak apa-apa cepatlah bangun si dokter itu akan marah kalau kau terus-menerus berada di sini kita tidak akan mendapatkan apa-apa hari ini jika kau terus dinur di sini jelas gorja kepada gem hei kalian kenapa masih di sini tiba-tiba seorang goblin berjenggot datang menghabiri gem dan adiknya ia tampak kesal hei bodoh ini bukan hotel ini kliniku kau harus mengeluarkan banyak merit jika kau mau di sini lebih lama ucap goblin berjenggot itu dengan mudah tinggi informasi ya guys merit itu disini merupakan mata uang ya guys jadi mereka bertransaksi dengan mata uang yaitu merit healer hog maaf gorja adiknya gem tanpa kekakutan dengan ucapan goblin berjenggot itu yang bernama hog dia adalah seorang healer di gua itu gem pun mengambil alih pembicaraan ia berdiri dan menahan adiknya supaya tidak mendekati si hog healer maaf dan ia pun mengatakan maaf master kami sedang menunggumu untuk mengucapkan terima kasih yang mendalam tanpa kehebatan anda mungkin kami sudah mati jadi izinkan kami berterima kasih berkat pengetahuan anda yang luas kami hanya seorang budak yang dapat diselamatkan ucap gem dengan ada sopan dia sepertinya tahu kalau keadaannya saat ini sangat buruk sehingga dia harus memberikan kesan baik kepada healer hog agar ia tidak mendapatkan masalah selanjutnya hahaha otakmu sepertinya sudah terisi oleh batu-batu yang menimpamu itu ledek hog terima kasih master sebagai tanda terima kasih terimalah semua merit yang kami miliki gem pun memberikan beberapa koin merit dari kantongnya itu benar-benar semua merit yang ia miliki tapi gem tampak santai ketika memberikan semua meritnya kepada healer hog yah walaupun ini kurang tapi karena kau sopan ya tidak apa-apalah tapi kau harus keluar sekarang aku punya urusan lain cepatlah ucap healer hog dengan ada tinggi terima kasih master healer hog ucap gem dan goza bersamaan mereka pun pergi ke klinik hog dan mereka pulang ke rumah goanya namun sebelum pulang ada wanita suku bongges yang memanggil gem woi gem kurza kau disana ucap si wanita sambil berlari untunglah aku bertemu lebih dulu ucap wanita itu teranggah-anggah kau harus menjari cuk saat ini yah aku sudah tahu aku dituduh pelaku atas runtuhnya gua tambang biji magic itu kan aku sudah tahu kau tidak perlu khawatir ucap gem yang tiba-tiba ingatannya muncul tentang kejadian sebelum ia dibawa ke klinik apa? apa-apaan si cek? kenapa kakak udit tuduh? ucap gorja kesal yah kau tahu sendiri kondisi di gua saat ini kita butuh banyak cara untuk mentahan hidup di gua ini sebagai budak jelas si wanita itu wanita itu pun pergi sambil memberikan pesan hati-hati agar tidak bertemu dengan si jeg dan germ menjadi kesal dengan ulah si jeg ia budak boges yang bodoh bisa-bisanya menyudutkan temannya sendiri agar tidak dihukum mengawas goblin kakak apa yang harus kita lakukan? tanya gorja dengan nada bingung yah kita harus kembali ke gua kita tapi kita tidak bisa kembali melewati jalan utama kita harus melewati jalur terlarang jelas germ dengan penuh percaya diri gorja jadi tembak bingung soalnya jalur terlarang itu banyak melewati monster gua bahkan para goblin tidak berani melewati jalur itu karena banyak monster kuat di jalur itu tapi germ tampak tenang dia tidak takut sama sekali yah gimana ya soalnya adiknya gorja ini sering bolak balik ke jalur terlarang tersebut untuk membuang sampah di sumur asam jadi ia sudah paham jalannya di jalur terlarang germ pun senang mendengar penjelasan gorja dan mereka pun berjalan di jalur terlarang setelah sampai di jalur terlarang germ baru pertama kali melihat biji magic bersinar dengan terang di dalam gua ia pun tergagum-gagum ia merasa gua ini luar biasa karena biji magic itu bisa melewarkan cahaya terang seperti kristal bersinar dalam bumi yang tidak akan padam meninari membuat tersebut dan yah itu sungguh indah yah amazing begitu pikir germ di saat mereka berjalan tampak gorja ketakutan ia begitu ketakutan karena ia melihat mayat suku bogus tergelantung di atas gua gorja mundur ucap germ tapi gorja mengatung ia benar-benar ketakutan ia ketakutan karena ia melihat sosok monster lipan raksasa sedang memakan tubuh suku bogus germ pun berlari ke arah gorja dan berusaha melindunginya tapi lipan raksasa itu sangat besar ini tidak mungkin dilawan oleh mereka berdua germ dan gorja mulai panik ketika melihat kengerian lipan raksasa tapi germ bersikap tenang ia menyuruh gorja untuk diam supaya tidak menarik perhatian si lipan germ tapi bodohnya si gorja melah ngincok tulang jadi langsung bunyi kerb dah germ menoleh tapi lipan lebih cepat ia langsung berada di depan germ germ berusaha tenang ia tidak mengeluarkan suara apapun bahkan ia menahan nafasnya supaya tidak mengeluarkan suara hembusan dalam ingatan germ si lipan raksasa ini buta ia hanya bisa mendengar jadi pendengaranya sangat sensitif bunyi sekecil apapun bisa ia rasakan germ dan gorja berusaha menahan nafasnya dan diam di tempat sampai akhirnya si lipan itu pun mundur dan kembali ke guanya germ dan gorja pun mulai bergerak menjauh mereka pun berhasil pergi dari gua sarang lipan mereka sangat bersyukur dan mulai bernafas lega namun tidak ada kehidupan santai di dalam gua setelah beberapa saat ada suara seseorang yang masuk ke jalur telarang orang-orang itu sepertinya masuk lewat pintu lain tapi arahnya menuju ke tempat germ dan gorja ada orang kita harus memperingatkan mereka sebelum suara mereka menarik perhatian si monster ucap gorja yang langsung berlari menuju pintu jalur keluar telarang germ berusaha memperhatikan adiknya dia sudah terlambat adiknya sudah ada di depan kelompok bugis yang sialnya itu adalah kelompok jok orang yang mengunduduh germ sebagai pelaku runggunya gua biji magic oh gorja ya dimana kakakmu yang tidak berguna itu ucap jok dengan dada senang apa disini jok germ tiba-tiba muncul di berakang gorja jok pun memerintahkan dua perang pengikutnya untuk menangkap germ kau tahu aku bukan penyebab peruntungnya gua itu kan jok ucap germ tutup mulutmu bodoh kau diam saja dan tuku kematianmu ucap jok marah sambil memukul perut germ dengan keras germ tidak melawan tapi ia kesakitan pos 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 ada lipan raksasa pos kita harus segera melapor ke pengawas ucap salah satu pengikut jok yang muncul dari arah sarang lipan raksasa kau pikir aku bodoh kau harus tahu kenapa kita disini ini jalur terang banyak monster yang berkeliaran dan juga banyak merit yang bisa dihasilkan sekarang kau akan menjadi umpan dan aku akan mendapatkan meritnya ucap jok dengan dada sinis ternyata si germ ini tidak seperti yang germ pikirkan ya dia ternyata berniat mencari merit dan berburu monster dan germ tidak memiliki ingatan apapun terkait berburu monster tapi ini lipan raksasa bos akan percuma mendapatkan merit kalau pada akhirnya kita semua akan mati ucap si bogus berjangut yang terlihat ragu untuk melawan si lipan raksasa yah memang orang susah membunuh lipan masalahnya ada di kulitnya yang begitu keras kulit luar dan kulit bawahnya sangat keras pedang besi pun tidak akan sanggup menggores kulit lipan satu satunya cara adalah menusuknya dari mulut tapi itu sangat susah untuk dilakukan jok berfikir keras ia tidak mau kehilangan nyawa tapi ia juga tidak mau kehilangan merit bagaimana kalau kita menjebaknya di sumur asam itu akan membuatnya mati seketika ucap gem memberikan ide ide bagus ucap jok dengan senyum sinis lalu bagaimana caranya kita tinggal memancingnya saja dengan suara kita berlari sambil memancingnya dengan suara berisik ucap gem memberikan ide tapi lipan itu lebih cepat dari kita kita gak mungkin bisa menghindar ucap si bogus berjangut yah kita memang tidak bisa berlari secepat lipan maka dari itu kita akan memancingnya bersamaan sampai akhirnya di pintu sumur asam kita akan memasukkannya ke situ dan menguncinya sampai ia mati ucap gem menjelaskan idenya jok pun paham dengan penjelasan gem ia mengerti dengan konsep memancing suara dengan orang yang berjajar sampai silipan berada di pintu sumur asam dan jok pun menyetujui yah dan ia bersiap memulai rencana gem gorusa tampak tidak senang dengan penjelasan gem karena ia khawatir jika jok malah membuat pergerakan yang membuat mereka mati sia-sia ia tidak mau menjalankan misi bunuh diri itu tapi gem berusaha meyakinkan si gorusa dan akan memberinya sinyal jika ada pergerakan gem yang membuat dirinya berbahaya dan sinyal itu adalah teriakan jadi tenanglah aku sudah punya rencanaku sendiri ucap gem meyakinkan gorusa untuk mengikuti rencananya dan yah rencana berburu lipan raksasa pun dimulai pertama gem menyuruh semuanya berkumpul yang menyuruh syaf si bogai kecil untuk memancing lipan dengan tulang-tulang lempar tulangnya ke arah lipan raksasa dan larilah sampai ke lumut hijau jangan buat suara sekecil apapun diam sampai kau dilewati lipan itu ucap gem menjelaskan posisi syaf jok kau berdiri di belokan di dekat kristal hijau buat suara dan pancingnya ke arahku setelah lipan itu melihatku diamlah aku akan berteriak dan memancingnya ke sumur asam ucap gem kepada jok oke setelah kau dan lipannya masuk aku akan membantumu keluar dari sumur asam ucap jok tapi aslinya jok tidak berniat untuk membantu gem keluar dari sumur asam ia berencana sendiri ia akan menutup sumur asam itu bersama lipannya sehingga ia bisa membunuh keduanya sekaligus tanpa perlu repot-repot wadidaw bener-bener licik ya ini si cok ia malah punya rencana sendiri terlihat terlihat syaf sudah lari terbilit-bilit di belakangnya sudah ada lipan raksasa yang menakutkan syaf pun bertakutan sedang mati ia tidak bisa membayangkan kalau dirinya jadi umpan rencana pertama ini kemudian syaf mengecek checkpointnya yakni ketulang melulang ia langsung mengarah ketulang melulang itu dan melemparnya ke arah jalur jok supaya si lipan itu berlari ke arah situ dan yah itu berhasil begitu dilempar syaf langsung dia membisu dia menutup matanya seolah pasrah dirinya dimakan lipan raksasa tapi ternyata lipannya berlari ke arah tengkorak yang dilempar syaf dan menuju ke arah jok tampak si jok menunggu di belokan jalur lipan ia terlihat santai bahkan ia sempat-sempatnya melambahkan tangan kepada gem yah dia akan merensanakan supaya gem langsung mati bersama lipan di sumur asam jadi ia masih nyengar-nyengir sini segitu yah bahagia banget si jok ini memang si jok ini penuh dengan otak yang penuh dengan muslihat yah dan yah lipan raksasa terlihat jok langsung memainkan tulang-tulangnya si lipan langsung berlari ke arah ketukan itu jok langsung melempar tulang ke arah gem supaya si lipan berlari mengikuti suara tulang yang jatuh di dekat gem yah si lipan pun bergerak ke arah tulang belulang agar tetapi si lipan malah menoleh ia melihat ke arah jok dan langsung mengejar jok yang sedang senyam-senyum jok pun lari ketakutan dan hei gem kenapa ia mengejarku ucap jok sambil berlari kencang karena di belakangnya ada lipan raksasa mengejar lupakan itu kau akan mati jika tidak berlari mancinglah lipannya ke sumur perintah gem dengan nada serius dan yah jok pun masuk ke sumur asam diikuti si lipan raksasa dan mereka pun masuk ke sumur asam gem langsung menutup pintu sumur asam dengan rantai besi ia menguncinya rapat-rapat dan yeeee rencana gem ternyata lebih mijik lagi jok dan lipan raksasa dikunci bersama-sama di dalam sumur asam mericuk ternyata malah ternyata gem malah punya rencananya sendiri untuk menjebak jok dan si lipan lah luar biasa lah dijempol lah buat si gem ini lah rekan-rekan jok pun datang dan gurja pun datang hei dimana jok ucap salah satu anak buah jok kalian dengarkan aku lipannya mengejar jok dengan brutal dan jok menyelamatkan kita semua dengan mengorbankan dirinya masuk ke sumur asam bersama lipan raksasa kau saf bilanglah kepada pengawas kalau si pemberani jok telah menyelamatkan gua dengan mengorbankan dirinya membunuh lipan raksasa di dalam sumur asam biarkan namanya diingat sebagai pemberani jok ucap gem menjelaskan secara detail bodohnya tiga pengikut jok malah percaya dengan ucapan gem mereka bersedih sekalipun sebangga karena si jok sang pemberani telah muncul untuk mengorbankan nyawanya demi teman-temannya ini luar biasa begitu pengikut jok gem dan gurja pun meninggalkan tiga pengikut jok yang bodoh itu tapi disini gurja penasaran dan bertanya-tanya kepada si gem apakah benar jok mengorbankan dirinya tanya gurja pada gem ya kau bisa lihat sendiri ya sepertinya dipan raksasa tidak hanya melihat melalui suara tapi ternyata ia juga melihat melalui pensiuman aku telah mengoles pakaian jok dengan darah korban dipan raksasa sepertinya silipan itu menciumnya jelas jok dengan nada datar gurja jadi kaget ia tidak menyangka kalau kakaknya si gem ini berbuat licik kepada jok ia merasa gem ini berbeda dari sebelumnya ia jadi lebih banyak perfikir dan lebih tenang ia merasa aneh dengan kakaknya setelah berhasil membunuh lipan raksasa dan si jok yang bodoh gem dan gurja kembali ke gua mereka mereka sampai ke gua yang mereka tinggalin disini ada sedikit kecurigaan dari gurja ia memadang kakaknya si gem ini setelah bangun dari pingsannya di klinik ia jadi aneh gitu ya sifatnya jadi berubah gurja pun ingin mengetes apakah dia benar-benar kakaknya ayo makan ucap gurja sambil mengambil bayi lipan yang ia jadikan makanan pokok gem tanpa kaget mendengar ucapan gurja ia kebingungan karena ia disyuguhi makhluk yang menjijikan untuk dijadikan makanan sungguh mengerikan iya tahu kalau makanan seorang budak itu buruk tapi tidak seburuk ini juga kali kenapa gem bukankah ini makanan kesukaanmu ucap gurja sambil mengusuk bagian mata bayi dan memberikannya kepada gem gem jadi panik ia tidak menyangka ia akan disyuguhi serangga mengerikan ini tapi yah mau bagaimana lagi ia harus memakannya demi sang adik agar ia tidak curiga agar tetapi si gem malah batuk banruk dan muntah-muntah serangga lah dimakan gimana caranya serangga dimakan kayak gitu yah jelas muntahlah ingin bener-bener menjijikan ucap gem merasa jijik tiba-tiba si gurja malah menondongkan pisau batunya yang merasa aneh dengan tingkah kakaknya kau bukan gem kau itu iblis kan ucap gurja dengan nada mengancam hei 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 apa yang kau katakan ucap gem panik tenanglah gurja turunkan pisaumu aku akan membuktikan kalau aku bener-bener kakakmu ucap gem dengan bingung mau seperti apa kau membuktikannya ha buktikan sekarang juga jika itu pintamu ucap gurja mengancam yah yah itu yah yah itu yah apa yah itu yah itu kau tau kan melon powder itu serbuk suci yang kita dapatkan tahun lalu dari upacara suci konon katanya meron powder jika dicampurkan dengan air dan diminum maka rot jahat akan keluar ucapkan dengan nada terbata-bata yah gimana tidak yah dia sendiri mengarang kalau serbuk arang hasil bakaran di upacara suci tahun lalu itu dia gunakan untuk minum yah itu kan cuma serbuk arang yah kau tau kalau aku meminum larutan meron powder aku akan terbakar bila aku adalah iblis dan aku baik-baik saja jika aku jika aku memang kakakmu bukan iblis yang kau maksud terang kem ia benar-benar penipu ulung yah sepertinya ini bakat bawaan dari kehidupan sebelumnya kalau begitu cepatlah minum ucap gurja dengan tetapan tajam gempun mengambil meron powder dan mencampurnya dengan air biasa kemudian ia meminumnya dan yah ia malah tersunggur kesakitan hei gempun panggil gurja khawatir akan tetapi rasanya tidak enak ucap gempun menyesal setelah minum abu arang ini sungguh mengerikan setelah makan serangga malah minum abu arang kepes banget dah si gur si gempun ini yah gimana lari yah demi adik tercinta gitu yah tapi melihat tingkah aneh gem gurja malah menonjok gem hingga berdarah gurja malah kesal dengan kakaknya itu ia sudah khawatir jika ia adalah iblis maka matilah karena terbakar ini si gempun malah bercanda dengan kepahitan tanpun dah si gempun ini bikin jengkel gurja aja sekarang kau percayakan hanya gempun dengan pipi benjot yah aku mengagul kau adalah kakakku tapi sejak kau bangun dari pingsanmu aku merasa kau orang yang berbeda kau seperti orang lain aku tidak tahu itu kenapa tapi tolong kalau kau tahu sesuatu katakanlah bintang gurja dengan wajah serius gempun memikir jenak dan ia tidak bisa menyembunyikan jatuh dirinya lagi ia harus jujur dengan adiknya kemudian gempun menjelaskan kalau dirinya seperti memiliki dua ingatan sekaligus yakni ingatan gempun dan ingatan seseorang yang terumbang ambing dalam pikirannya ingatan itu seperti terbawa arus dan terumbang ambing dalam cahaya bintang dan ingatan itu mengalir menuju bola cahaya dan penggapainya setelah itu ingatan orang tersebut terus mengalir dalam pikiranku teranggem dengan penuh tipe muslihat yah yah sendiri tahu dirinya adalah reinkarnasi tapi ia tidak mau mengakuinya dia hanya bilang ingatannya bertumpuk jadi dua ingatan wah 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 si gem ini sepertinya mantun politikus yah apakah kau tahu artinya apa itu ucap gorja yang mendadak berdiri kemudian gorja menjelaskan kalau zaman dulu ada pahlawan yang dipilih oleh dewa dengan kekuatan yang luar biasa tapi disini gem malah bingung soalnya dia merasa dirinya tidak mendapatkan kekuatan apapun apakah kau memiliki kekuatan spesial tanya gorja gorja tidak jawab gem dengan nada datar lalu gorja berpikir sejenak jika kakaknya bukan seorang pahlawan yang memiliki kekuatan spesial berarti ia adalah seorang rosol atau jiwa yang hilang biasanya rosol ini merupakan jiwa yang tidak merasa tenang ketika kematiannya dan merasuki pikiran orang lain dan rosol merupakan jiwa orang dengan kekuatan spesial bisa jadi seorang bangsawan seorang ahli blacksmith seorang ismuwan yang pengetahuan luas atau penjelajah yang belum menemukan harta karunnya mendengar penjelasan gorja gem merasa yakin kalau dirinya adalah seorang lost soul soalnya ia memiliki dua ingatan sekaligus awalnya ia merasa bingung tapi sekarang ia sudah terbiasa dan berusaha untuk menjalankannya secara normal tapi adiknya gorja merasakan perubahannya artinya memang dirinya saat ini tidaklah normal bagi gorja jika kau memang seorang rosol artinya kau memiliki pengatuan akan sesuatu apakah itu pengatuan sedang harta karun atau sejenisnya tajang gorja dengan penasaran sepertinya tidak ada ingatan ini hanya ingatan seseorang dengan lingkungan bangsawan yang mengupawan namanya rebel yang aku tahu dia adalah seorang yang melakukan perubahan di kalangan bangsawan tapi ia malah ditembak di kepalanya dan mati saat berpidato sepertinya banyak bangsawan yang tidak suka kepadanya ucap gem menjelaskan situasinya saat ini kau sepertinya sudah terbiasa tanya gorja gem jadi bingung ditanya seperti itu jadi ia hanya diam memandangi adiknya yah walaupun kau punya ingatan orang lain tapi aku ingin memastikan satu hal tolong jawab dengan jujur dan tolong jangan berubah lebih dari ini tetaplah jadi kakakku gem ucap gorja dengan nada lirik mendengar itu gem pun memeluk adiknya dengan penuh haru ia pun berjanji bahwa ia akan tetap menjadi gem kakaknya momen ini pun jadi momen mengharukan jadi kita skip ajalah yah kita langsung pindah ke lokasi selanjutnya di sebuah kasur terdapat seorang pria dengan janggur dan kumis tipis kepalanya diperban dan badannya pun diperban ia terbangun dengan wajah tertutup tangan karena ia merasa silau dimana ini ucap pria tersebut wah kau sudah bangun tenanglah tetap berbaring kau tertemak di dada dan di kepala saat ini kondisimu masih kritis ucap pria dengan baju biru yang ditemani wanita yang berkacamata wanita itu pun tampak terkaget melihatnya yang bangun dan ia pun mengeluarkan air mata dan yah sampai disini dulu yah terisi krim jadi goblin karena memang ceritanya ada sedikit pendek jadi ini cukup sampai sini dulu nanti saya lanjutkan kembali kalau anda suka silahkan komen suka kalau nggak suka silahkan komen nggak suka nanti saya tidak melanjutkan oke bos terima kasih salam tchau tchau